Teksturnya yang renyah, berpadu dengan rasa asam dan manis. Fuyung Hai. Pengalaman rasanya beragam dan amat kuat saat didikmati. Kami percaya, makanan itu bisa serve beyond its function. Bukan cuma sebagai pengenyang, tapi mampu ngasih lebih dari itu. Percaya nggak? Halo, gue Primo Rizky. Dan ini partner gue, Gupta Sitorus. Sebagai kreatif pruner, kami dipercaya di berbagai skena kreatif. Tapi hidup kami seolah punya gravitasi khusus pada dunia kuliner. Eksplorasi kami nggak kenal batas negara. Dedikasi kami tertuang dalam ragam bentuk karya. Sambil masak, gue mau cerita satu makanan yang punya sentimental value. Bisa ngasih comfort dan kesempatan untuk kami nostalgia. Ingat banget, kita sama-sama punya kenangan dengan Fuyung Hai. Dulu, orang tua kita selalu ngajak keraseran Chinese di wilayah Jaksel. Minimal, seminggu sekali lah. So, we are very close to Chinese food. Dan Fuyung Hai jadi menu wajib yang kami pesan. Bahan-bahan ini bikin cetak rasa Fuyung Hai jadi unik dan berbeda. Bedanya, modifikasi gue lebih tipis dan crispy. Oh iya, bagi kami saat memasak, journey to the whole process itu sangat menyenangkan. Bahkan, mikir besok mau masak apa jadi kesenangan tersendiri. Dulu, kami mengerjakan apapun serba cepat. Sejak lebih sering meluangin waktu di dapur, kami jadi into the process. Karena memasak, butuh kesabaran dan ketelitian. Proses yang baik, menciptakan hasil yang baik. Saat kita paham ada suatu proses, jadinya lebih apresiatif. Mau itu hasil masak sendiri atau dimasakin. Mau itu cocok, nggak cocok sama lidah kami. Kami lebih bisa menghargai orang dari upayanya. Mulai dari dapur saat keajaiban terjadi, sampai ruang makan saat keajaiban dinikmati. Semua rasa dan indera yang kami punya distimulasi. Ada rasa asam, manis, renyah. Berbagai experience ada dalam satu makanan. Sebuah perjalanan rasa yang menyenangkan. Kami percaya, makanan itu serve beyond its function. Bukan cuma sebagai pengenyang, tapi menghubungkan kita terhadap sesama, keluarga, dan diri sendiri. Coba diingat, apa koleksi makanan kamu yang bisa membawa kamu menjelajah waktu? Coba diingat. Coba diingat. Terima kasih.